Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog dari Jone, hari ini Rabu 31 Januari 2018, saya ingin membuat vlog tentang salah satu hobi saya, yaitu berburu sepatu, sneaker, nah hobi ini sudah lama saya sukain dari kecil lah, dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang itu, saya paling hobi banget untuk beli sepatu, sepatu-sepatu sneaker, nah, yang saya ingin ceritakan kali ini adalah hobi saya yang terakhir ini adalah berburu sepatu last haul, special clearance, yang ada biasanya di sport station, nah, kenapa buat saya ini menarik, nah sebelumnya itu, saya pengen class back lagi sedikitnya, sebelum sampai ke momen yang menjadi hobi saya saat ini, waktu itu, saya lebih suka berburu di warehouse, tapi entah kenapa, sekarang mungkin berubah namanya, atau mungkin ada, apa, inovasi nama dari tiap sport station, nah, sepatu-sepatu yang mungkin, apa, edisinya itu udah mulai, udah pengen pelar, nah, itu ditaruh di belakang itu biasanya, namanya itu last haul clearance, nah, mungkin bersih-bersih budang lah, nah, kenapa buat saya itu menarik, karena kita bisa dapat sepatu yang, menurut saya, bisanya, belum ketinggalan zaman, terus, apa, harganya menarik, potongan harganya menarik, karena bisa sampai 40%, 50%, bahkan, ada sampai 70%, nah, buat saya yang, apa, hobi sneaker, tawaran-tawaran seperti ini menarik, nah, apa sih, pertimbangan saya ketika membeli sneaker-sneaker di, apa, di, eh, di, eh, lemari-lemari yang ditaruh di bagian belakang, di last haul clearance, itu yang pertama adalah, dan terus saja harganya, yang menarik, potongan harganya menarik, dengan potongannya, seperti tadi saya bilang, bisa antara 40%, 50%, 50%, 50%, sampai 70%, terus, kedua, desainnya pun, eh, tetap, eh, menarik, eh, artinya, kalau dipakai, itu pun tidak terlalu kelihatan, apa ya, tidak terlalu, belum kelihatan puno, terus, yang ketiga, eh, merek, nah, merek, penting banget, nah, memang sih, eh, diantara, apa, pilihan-pilihan yang ada di sana itu, biasanya, yang paling rare atau paling jarang itu adalah Nike, nah, Nike itu, kalau pun ada di lemaris itu, itu juga, eh, yang menurut saya, biasanya, desainnya juga, eh, tidak terlalu bagus, warna juga, tidak terlalu, sesuai lah, dengan setara saya, nah, eh, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, yang pertama, harga, terus, nah, desain, terus, merek, nah, yang keempat itu adalah warna, warna, eh, yang, eh, kita bisa pilih, pilih sesuai dengan, eh, setara kita, nah, saat ini saya pengen, eh, ceritakan, beberapa histori dari, eh, beberapa sneakers yang saya punya, dan yang pertama itu, nah, ini paling banyak banget yang punya nih, eh, kalau di teman-teman, jurnalis atau blogger, otomotif, ini paling banyak yang punya, kemungkinan, terus, saya beli ini di, eh, Montaman Andrek, kalau, kalau nggak salah, sekitar 70 persen, dari, eh, entah berapa, eh, 800-900 ribu, jadi, sekitar, eh, 200-an, nah, nggak sampai 300 ribu, sepatu ini sebenarnya juga, eh, sudah nggak terlalu bagus kondisinya, berarti saya yang paling cuman pakai ketika, eh, lari atau maik sepeda, ya, lumayan lah, eh, Puma ini, eh, Puma, Plex 3, paling banyak banget yang pakai ini. Terus yang kedua, nah, ini, ini sebagai penggemar, eh, Liverpool, eh, pelatihnya, khususnya Jordan Clark, itu paling suka dengan sepatu, eh, New Balance, New Balance, nah, New Balance ini, saya beli di Point Square, di, eh, Lebak Bulus, waktu itu, harganya, murah juga nih, sekitar 300 ribuan, otomonya lumayan, sekitar 50 persen, nah, eh, menurut saya, sepatu ini, juga enak dipakainya, walaupun harganya, gitu, murah, New Balance itu, enak kalau dipakai, jadi, eh, apa ya, ya, recommended lah, buat budget terbatas, ini enak kalau milik, sama seperti Puma tadi, eh, itu juga, eh, enak dipakainya Puma, tapi New Balance ini, lebih enak lagi dipakainya, nah, yang ketiga itu, nah, ini, ini saya beli, last color clearance juga, nah, uniknya, waktu saya beli ini, eh, di saat yang bersamaan, dengan, untuk yang warna hijaunya itu, eh, eh, tidak diskon, tidak diskon, jadi, harganya tetap reguler, harganya itu sekitar, regulernya itu sekitar 1 jutaan, nah, waktu saya beli ini, eh, khususnya warna biru ini, ada, eh, apa, potongan harga, ya, ini harganya itu sekitar, eh, cuma, eh, 650 ribu, nah, eh, secara desain sih, Adidas ini menarik, saya nggak tahu Adidas tipe apa akan, eh, ada di sini sih, tipe, eh, 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 di, ah, di print, ya, saya nggak tahu pikirin sih sebenarnya, yang tipe-tipe yang penting itu, desainnya enak, terus orangnya enak sesuai, nah, cuman, kelamanya sepatu ini, menurut saya selama pakai itu, karena kaki saya ini agak lebar, eh, tahap pakai, jadi, eh, di bagian sini itu agak, agak sempit ya, eh, tapi semakin ke sini sih, semakin, eh, sudah semakin negar, eh, oke, seperti ini sih jarang banget saya pakai, cuman pengen aja saya beli waktu itu karena, eh, apa, harganya menarik, Adidas pula, eh, dan warnanya, eh, seperti warna, kesukaan saya, warna biru, nah, yang, eh, berikutnya, nah, ini, ini, eh, last clock relance juga nih, saya belinya di, eh, Sportation CCM, eh, waktu itu, eh, harga, eh, regulernya itu, kalau nggak salah sekitar 1,3, tetapi kan ada potongan, hari itu, saya belinya sekitar 750 ribu, ini, ASICS keren banget sih, walaupun, eh, apa, secara merek kayaknya udah mulai ditinggalin sama para-para penggemar stiket, karena sekarang itu yang lagi, eh, happening banget tuh, seperti, eh, apa, akhirnya saya beli putus-putuskan beli sepatu ini karena, warnanya itu, warnanya same banget nih, warna biru, terus ada kuning-kuningnya gitu, ngejireng-ngejirengan, kayak, kayak apa ya, kayak, bule-bule Afrika di Amerika ya, bling-bling lah, bling-bling, nah, secara desain sih, sepatu ini menarik banget, cuman, ya, tadi problemnya, karena, eh, kaki saya nggak lebar, lalu di bagian, eh, luar sini, sebelah, sebelah luar itu masih agak terasa sentip, oke, nah, yang terbaru ini, ini, ini saya belinya di, eh, Sport Station, eh, apa, Jatim Village, eh, menarik banget, eh, sesuka banget ke bagian belakangnya sini, eh, ini stiker sedua lain, eh, waktu itu harganya, saya lupa, yang jelas, eh, ada potongan sekitar 40% jadinya itu sekitar Rp650.000. Nah, eh, buat saya, hal ini menarik juga, eh, saya ceritakan di, vlog play di Indonesia, apa yang belum manfaat buat Anda. Eh, di samping Patuan yang tadi, eh, saya sudah sebutkan, kenapa berburu, last call clearance di, eh, lumari, eh, last call clearance di Sport Station itu menarik, karena, ada beberapa tips juga sih untuk berburu ini, yaitu, eh, pertama, eh, tidak semua, sepatu yang dipajang itu, eh, ada saisenya, jadi, makanya biasanya di, dikelompokkan tuh, eh, untuk, apa, model ini, cuma mungkin ada di ukuran, misalnya 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, nah, biasanya itu timan sampai 45, nah, saya sendiri pakai itu sekitar, ukuran 43 atau 44, kalau ada momentum seperti ini, sebaiknya bagi penguat sneaker seperti saya itu, sebaiknya ambil lagi cepat guys, karena, gini, kalau tidak diambil, belum tentu, barangnya ada, dan nomornya ada, oke, demikian vlog dari Yone kali ini, semoga informasinya bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini, jika, bermanfaat untuk Anda, sampai ketemu di vlog dari Yone berikutnya, tetap semangat, ciao, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,